Intro Halo Sobat Brandly, bertemu lagi kita dalam materi Statistika. Pada soal kali ini diketahui, rata-rata nilai siswa kelas 8A adalah 75, rata-rata nilai 20 siswa kelas 8B adalah 84. Jika nilai siswa kelas 8A dan 8B digabung, rata-ratanya menjadi 80. Kemudian yang ditanyakan, berapakah banyak siswa kelas 8A? Baik, untuk mempermudah, kita misalkan banyak siswa kelas 8A. Kita tuliskan dulu ya. Banyak siswa kelas 8A, kita misalkan dengan A. Kemudian, kita akan mencari jumlah nilai kelas 8A. Berarti, kita tuliskan jumlah nilai kelas 8A sama dengan rata-rata nilai 8A. Tadi adalah 75, berarti 75 dikalikan banyak siswa kelas 8A. Berarti kita misalkan tadi dengan A ya, berarti 75 dikalikan A. Hasilnya adalah 75A. Kemudian selanjutnya, kita akan mencari jumlah nilai kelas 8B. Sama dengan nilai rata-rata kelas 8B, yaitu 84. Berarti 84 dikalikan banyak siswanya, yaitu 20. 84 dikalikan 20, hasilnya adalah 1680. Kemudian, kita akan mencari nilai A-nya di sini yang ditanyakan dengan cara menggunakan nilai rata-rata gabungan. Nilai rata-rata gabungan, rumusnya yaitu jumlah nilai kelas 8A ditambah jumlah nilai kelas 8B. Berarti 75A ditambah dengan 1680 per banyak siswa kelas 8A. Tadi kita misalkan dengan A ditambah dengan banyak siswa kelas 8B, ada 20. Nah, nilai rata-rata gabungannya itu 80. Berarti 80 sama dengan 75A ditambah 1680 dibagi dengan A ditambah 20. Kemudian, kita selesaikan 80 dikalikan dengan A ditambah 20, kita kali silang ya. Sama dengan 75A ditambah 1680. Hasilnya yaitu 80A ditambah, 80 ditambah 20, 1600. Sama dengan 75A ditambah 1680. Kemudian, yang mempunyai variable A, kita jadikan satu ruas. Berarti, 80A dikurangi dengan 75A sama dengan 1680 dikurangi 1600. Berarti, hasilnya adalah 5A sama dengan 80. Berarti, nilai A-nya sama dengan 80 dibagi 5, hasilnya yaitu 16. Nah, karena di sini tadi A merupakan banyak siswa kelas 8A. Jadi, banyak siswa kelas 8A yaitu 16 anak. Baik, sekian pembahasan pada soal kali ini. Sampai berjumpa pada soal selanjutnya ya, Sobat Brandly. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih.